Seperti ada cerita, seorang ada mau pergi ke Cina, saya bilang, mau apa ke Cina? Ya, mau ziarah, ziarah siapa? Makam Sa'ad bin Nabi Wakos, loh, Sa'ad bin Wakos yang mana? Itu yang sahabat Nabi, loh, tidak ada. Kalau kita lihat, baca buku gitu ya, kitab-kitab sahabat tentang sejarah sahabat, tidak satu pun ada sahabat Nabi yang pernah sampai ke negeri Cina. Nah, lalu ini ulah siapa? Ya, bisa aja macam-macam ini, ini bisa aja ulah, calrah-calrah, calor ziarah, gitu aja kan, untuk mendapatkan jamaah, gitu kan. Akhirnya kepentingan ekonomi. Nah, komersial. Coba sekarang, orang yang umroh ke Mekah sekarang, begitu dia sampai di Cina, apa yang dicari di Cina itu? Mau ziarah makam Ibu Hawa. Iya kan? Siapa bilang ada Ibu Hawa di Mako-Ibu Hawa di situ? Ya, kita baru tahu kalau ini ada makam itu, kalau ada Nabi menceritakan. Nabi nggak pernah menceritakan. Lebih parah lagi, setelah ziarah makam Ibu Hawa katanya, makam fiktif ya, apa? Mau melihat sepeda Nabi Adam. Ya. Betul nggak? Iya. Betul nggak itu ada sepeda besar sekali, bikinan Korea gitu. Itu orang Indonesia menyebutnya siapa itu? Itu sepeda Nabi Adam. Ya Allah. Di mana Nabi Adam udah ada sepeda? Nah, kan kayak gitu kan, orang pada penasaran semua kan. Ya Allah. Ya. Di Mekah, pada mandi. Di mana mandinya? Di Wadi Fatimah namanya tuh. Katanya kalau mandi di situ, awet muda gitu kan. Wah senang Ibu-Ibu gitu kan. Ini kan semuanya kan komersial cuma itu.